Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pemirsa setiap budi ikan Yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan Cara budidaya ikan nila yang benar Ini sudah bertahun-tahun saudaraku Bahkan tahun ini turun-temurun Dari kolam ini dari warisan orang tua Ini diberikan kepada kami untuk meneruskan usahanya Tidak ada usaha lain selain ikan Jadi alhamdulillah dengan usaha ikan Apapun bentuknya bisa memenuhi kebutuhan kita Walaupun tidak kaya Tapi tidak-tidaknya kita bisa Jadi pada pemirsa setiap budi ikan Wal dunia wal akhirat Jadi dunianya juga kita cari Akhiratnya pun kita cari Pada pemirsa setiap budi ikan Yang mana pada sore hari ini kita memberitahukan Bagaimana cara budidaya ikan anakan Khususnya ikan nila Ini nilagib ya saudara-saudara Jadi kolam ini ukurannya Ini 8 meter x 18 meter Jadi kedalamannya hampir Kalau penuh ini ya hampir 85 cm Saudara-saudara dari bawah ini Dari atas ke bawah ini Tapi ini tidak dipenuhi Kenapa ikan nila ini Kalau terlalu dalam airnya justru dia anakannya sedikit Ataupun kurang Karena dia banyak lari sana lari sini Nah juga makanannya jangan terlalu tinggi protein Cukup kadarnya rendah saja Supaya perutnya si ikan ini tidak tertutup oleh lemak Dan nanti insya Allah anakannya pun menjadi bahagia Nah seperti itu Menggunakan kangkung Bayam Ataupun daun singkong Tidak perlu menggunakan pelet yang protein tinggi Menggunakan bekatul gak apa-apa saudara-ku Jangan berambutnya ya bekatulnya Insya Allah nanti menggunakan bekatul pun Mereka bisa beranak-binak yang banyak Nah ini kan ini saudara-ku Sebenarnya awalnya 45 ekor Ini yang betina ya Yang jantannya ini 15 Jadi ketemu 60 Jadi di dalam kolam ini 60 ekor Baik jantan maupun betinanya Nah ini yang perlu kita sampaikan disini Ini memang tergolong ikan yang mudah dipelihara Tapi karena ikan ini Artinya ikan ini Walaupun mudah dipelihara Tapi kita harus tetap berupaya Supaya ikan ini menjadi cepat besar Dan cepat kita mendapatkan Cuan pulus ataupun Uang Dari hasil penjualan si ikan ini Jadi ikan ini kita jual 350 per ekor Nah sebesar ini Rata-rata ini 350 Ada yang 2,5 juga Ada yang kita menggunakan gelas Jadi segelas itu 25 ribu per gelas Bisa isi 87 sampai 59 Seperti itu Nah yang perlu saya kasih tahu Kepada pemirsa setiap budi ikan Kita ini Sebenarnya melayani jual beli bibit ikan Tergantung dari kondisi jauh dekatnya Dimana saudara Nanti kita kirim Kemarin juga kita ngirim sampai Keriau, Bengkulu, dan Medan Nanti hubungi saja 0813-66827-227 Menggunakan SMS dulu Karena kami ada kesibukan di luar Takutnya gak keangkat Nah itu saudara-ku Jadi ini bibit ini memang sudah matang Karena indukannya tergolong Indukan yang lama kita pelihara Tahun-tahun ini saudara-ku bibitnya Dan seandainya ini Saudara-ku pemelihara ini Mati lampu Ataupun tidak ada elektasi Gelembung air Anakan ini insya Allah kebal Karena dari kecil memang kita didik Dia tidak menggunakan gelembung air Dan nanti anakannya pun dibesarnya Kemudian tidak perlu menggunakan gelembung air Dia menjadi besar Nah ini kita berharap betul Kepada pemirsa setiap budi ikan Apapun bentuknya Jangan wira-wiri Lebih baik berwirausaha Dan ikan seperti ini insya Allah Nah kepada pemirsa setiap budi ikan Ikan nilai ini memang mudah kita urus Tapi ya jangan disepelekan Karena apa Kalau seandainya kita memberi pakan seberlebihan Maka ini Sisa dari pakanan itu menjadi kotoran Ataupun menjadi amoniasi Ikan sendiri Menjadi racunnya seperti itu Nah ini yang perlu kita sampaikan Kepada pemirsa setiap budi ikan Kita ingin Saat ini Berbagi ilmu Walaupun tidak banyak Ilmu cara memelihara Ikan yang benar Terutama kita berdoa Karena yang bisa merubah nasib dan takdirmu Adalah doa dan sedekahmu Jadi sedekah ini Bisa menambah rezeki kita Ataupun doa kita Apalagi doa anak-anak yatim piatu Usaplah anak yatim piatu Maka akan aku penuhi kebutuhanmu Jadi kalau memberikan sesuatu kepada anak yatim itu Sambil mengucapkan Nah tak kasih gak banyak ya Semoga nanti bertambah ya Recikiku Dipanjangkan umurnya Lalu diusap Anak-anak yatim tadi Diusap rambutnya Sambil di Belai Ataupun di Kasih sesuatu lah Lalu dilus-lus rambutnya Seperti itu Nah ini Alhamdulillah Saudaraku Jadi kalau Saudaraku ingin mencapai Semua cita-citamu Tidak sulit dalam mencari rezeki Maka Berdoanya pun Terutama wiridnya pun Harus dirubah Saudaraku Karena apa Wirid itu yang merubah Nasib dan takdirmu Jadi doa itu Jadi doa itu artinya Insimashdar Dari bahasa Arab Memintalah kepadaku Nasjaya Karena aku beri Kalau hari Minggu itu Wiridnya beda Saudaraku dengan hari Senin Kalau Minggu itu Yahayu Ya Rahim 500 kali Selasa Ya Malikul Ya Kudus 300 kali Karena Allah menciptakan air Dan tumbuh-tumbuhan Di hari Selasa Rabu Ya Kasiru Ya Muntaha 700 kali Karena Allah Membagikan rezeki Di hari Rabu Kamis Ya Aliyu Ya Adimu 800 kali Karena surga dan neraka Diciptakan di hari Kamis Jumat Ya Kapi Ya Muhni 600 kali Karena hari Jumat ini Allah menciptakan Nabi Adam Orang pertama Di hari Jumat Sabtu Ya Patahu Ya Rozaku 100 kali Karena Allah menyempurnakan Semua makhluk Yang ada di bumi ini Di hari Sabtu Jadi wiridnya Ya Patahu Ya Rozaku 100 kali Jadi Insya Allah Saudaraku Kalau sudah kita doa Sudah Sedekah sudah Dan wirid pun sudah Insya Allah Dengan bersungguh-sungguh Manda Jawa Jada Bersungguh-sungguh langkau Maka akan mendapatkan Iya Kita beraman mahrum Naimungkar Berlomba-lomba Untuk mencari Kebaikan Jadi kita tidak bertanya Apa agamamu Apa sukumu Tapi yang kita tanyakan Adalah bersungguh-sungguhmu Akum dinukum maliyadin Agamamu untukmu Agamaku untukku Nah itu saja ya Saudaraku yang perlu kita Sampaikan ya Jadi saya ingin Mendoakan kepada yang Subscribe Semoga panjang umurnya Dijauhkan dari penyakit Dan musibah Dan dilimpahkan Rezekinya Ya Allah Kesehatannya Ya Allah Doa selamat dan doa Tolak bala Mbak Muinya Allah Allahumma inna nasluka Selamatan pidin Wajiatan pil ilmi Wabarakatan pil rezeki Watobatan qobal maut Warahmatan bakdal maut Allahumma Awin alayna Pil sakaratil maut Wanajatan minan har Wa atwahidai Sabi Allah Allahumma Fa'anaqola'ah Walbala'ah Walpasa'ah Walmunkaro' Wasyufal muktalipata Wasada'ida Walmin hanamathoro Minha wa mabatona Min baladina hadahosa Wa min budanil muslimin Amah inaka ala kulisai Ini khadir Ya Allah Semoga yang subscribe Yang like Yang nonton Ya Allah Timpahkan kesehatan rezekinya Ya Allah Amin Akhiru kalam saya ucapkan Wabilahi topik walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh Tabarakatuh Ya Allah Selamat bertemu kembali Dengan kami Siti Rewon Setia Budi Ikan Terima kasih